Hai kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat stop kontak sambungan untuk colokan atau disebut kabel roll Hai baik untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan itu pertama beberapa meter kabel satu buah stop kontak isi lubang tiga dua atau lima berapa saja sesuai dengan kebutuhan dan satu buah stiker atau colokan selanjutnya tool atau alat apa saja yang harus dipersiapkan yaitu pertama obeng obeng kembang yang besar tuh lagi test pen apabila ada obeng atau bau skrup dari stop kontak yang minus ya jadi harus diperlukan test pen terus tang potong untuk memotong kabel dan cutter untuk mengupas kabel Oke langsung saja kita mulai pertama kita pasang dulu stiker atau colokan dan kabel pertama kita buka stikernya pakai obeng kembang yang besar lalu kita siapkan kabel salah satu ujungnya kabel isi dua kabel serabut ini sudah saya kupas ya kebetulan jadi tinggal pasang saja ujung kabel yang dikupas sekitar panjangnya sekitar 5-6 mili ya setengah senti oke langsung kita pasang saja kabelnya ke bagian ini ya salah satu kabel dipasang yang dimasukkan ke lubang skrup satu ya lalu dikencangkan pastikan benar-benar kencang dan yang kejepit skrup hanya bagian tembaganya saja ya untuk isolator kabelnya enggak boleh kejepit takutnya kendor ya ini ya oke satu lagi kita pasang saya juga sudah mencintai saya mencintai untuk mencintai potongan di dalam terima kasih kabel dipasang di masing-masing colokan ya ini logam untuk colokan selanjutnya kita pasang ke rumah stiker pastikan colokan dua-duanya nempel disini ya terus kabel mengikuti alur yang ada di rumah colokan biar kabel ditarik itu tidak pas ya sambungan di terminal colokan baru kita tutup selamat menikmati kunci oke bau stackernya sudah jadi selanjutnya kita pasang stop kontaknya selamat menikmati ini wujud dalamnya seperti ini ada plat tembaga dua baris satu ini satu ini buat penahan kabel kalpas kita ambil ujung kabel satu lagi ini sudah saya kupas saya kupas ulang ya bagus bagus selamat menikmati 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 kabel ini kita masukkan ke terminal yang ada di stop kontak masing-masingnya satu kabel di kiri satu kabel lagi di tanah selamat menikmati 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 daripada selamat menikmati 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 sebuah tersiri nah ini kabelnya terminalnya minus makanya pakai test pen satu lagi netral kita hubungkan ke terminal nah begini saja pemasangan MCB sudah selesai sudah siap nanti kita ambil listrik itu dari sini satu dari terminal satu lagi dari MCB ini untuk simulasi pemasangan lampu saklar dan stop kontak ini saya siapkan satu roll kabel bejal ya untuk simulasi oke kita langsung saja ke pemasangan saklar ini saya siapkan saklar dan piting lampu oke langsung saja kita mulai dari piting lampu dulu di dalam piting lampu ada dua buah terminal yang terhubung ke bagian lampu di belakangnya ada dua terminal nah dua terminal ini nanti begini cara koneksinya kita pasang satu kabel satu kabel ya satu kabel itu saya pasang langsung ke MCB ini kabel kabel pasak ya yang ada listriknya saya pasang langsung ke MCB oh maaf bukan ke MCB ke ini ya ke terminal itu kabel netral ini saya pasang langsung ke terminal nanti yang satu lagi satu lagi terminal ini kabel pasak saya masukkan dulu ke saklar nanti dari saklar baru ke MCB ini langsung koneks saja satu kabel langsung ke terminal metral metral satu terminal lagi yang di piting lampu kita pasang nah ini yang satu masuk ke terminal metral yang satu lagi masuk ke saklar saklar tunggal berokok ini cara masukannya begini tinggal dicelupin saja tarik lagi udah ngunci cara bukanya ini ditekan ini kabel kabel dari terminal ke salah satu terminal di piting dan satu lagi ke saklar nah selanjutnya dari bagian saklar ini ada dua yang satu masuk dari piting satu lagi kita hubungkan langsung ke MCB ini tinggal celupin saja satu lagi ke MCB selamat menikmati selamat menikmati begini ya menurutannya dari lampu piting lampu ada dua terminal satu terminal dipasang kabel langsung ke titik netral satu lagi terminal dipasang ke saklar nah dari saklar keluar lagi masuk langsung ke pasak ke MCB udah balik udah selesai tinggal pasang lampu oke lampunya lampunya udah saya siapkan kita pasang oh iya kebetulan PLNnya belum nyala sambil tunggu PLN nyala saya lanjutkan lagi pasang stop kontak untuk di rumah oke saya siapkan satu buah kontak tunggal sesuatu oke ini ditempel di dinding notbow bukan inbow merek goko saya langsung kita buka terima kasih ada tiga terminal satu terminal buat plus atau minus ini yang sangat buat ground groundy yang satu lagi buat plus atau minus kita pakai dua yang diangguran tidak kita pakai potong lagi tambah selamat menikmati dua buah kabel satu dihubungkan ke dua-duanya ya satu dihubungkan ke kaki ujung ini ya di top kontak top kontak ada tiga terminal terminal 123 yang satu itu buat plus atau minus yang buat pas atau netral yang tengah yang dua itu buat ground kita tidak kita pakai yang ketiga itu buat pas atau netral jadi pas atau netralnya saja yang kita konek selamat menikmati selamat menikmati oke ini ya dua kabel dua kabel ini kita hubungkan ya satu ke netral satu lagi ke pasca yang di MCB selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kita pasang lagi covernya selamat menikmati selamat menikmati untuk stop kontaknya sudah selesai untuk pengetesan mungkin nanti terakhir saja ya ini PLN sekarang sudah nyala mending kita lanjut ke pemasangan saklar double ya biar nanti ngetesnya sekalian saja ini saklar double kita siapkan lagi dua buah piting untuk saklar lampu double selamat menikmati selamat menikmati siapkan dulu kabelnya dipotong-potong dulu ini kayak tadi ya satu netral satu pasak tapi melalui saklar dulu yang netral ini kita hubungkan yang netral dulu yang netral bisa langsung dari ini nih terminal netral atau kita ngambil dari netral yang ada disini di piting lampu yang sudah dipasang tadi untuk memperirit kabel saya ambil dari piting lampu ini saja ya selamat menikmati 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 ini buat ini nanti yang ini kita ngambil dari yang ini di damper selamat menikmati terima kasih untuk pemasangan netralnya sudah selesai tinggal kita pasang tasa begitu pun pasang kita bisa ambil langsung pasangnya dari MCB atau dari sini dari terminal saklar yang satu atau dari sini juga bisa cuman dari sini ribet ya ini dari sini aja lebih dekat juga kita colokkan ke yang konekan yang nyambung ke pasangnya yang bawah yang warna merah yang ini kita hubungkan ke yang warna merah juga yang bawah kita saling sambung menyambung terus yang sebelahnya kita hubungkan juga merah ke merah ini pakai sambungan gini aja pendek kita cepat tarik nah itu dari sini dari MCB ke saklar 1 dari saklar 1 ke saklar 2 dari saklar 2 ke saklar 3 ini udah selesai untuk pasangnya tinggal nak yang dari posisi posisi sebelah lagi dari pitting ke saklar ini piting 1 dan piting 2 ada 2 kabel ini tadi yang pas saya yang masukkan dimasukkan ke bagian bawah yang warna merah sayang keluarannya itu di bagian atas yang warna putih ada 2 masing yang warna putih kita masukkan kabel yang 1 dan yang 1 2 ini yang 1 ke piting yang ini yang 1 lagi ke piting yang ini dan yang menyebabkan selamat menikmati oke untuk pemasangan saklar double sudah selesai stop kontak sudah selesai saklar tunggal sudah selesai jadi gini ribet ya melihat tabelnya ya beginilah teknik instalasi listrik teknik ini mungkin untuk para teknisi dianggap paling gampang lah ya tapi menurut saya ini yang sederhana gampang tapi lebih banyak dipakai oleh semua masyarakat ya jadi sengaja saya share cara ini agar bisa bermanfaat bisa berbagi ilmu ya untuk semua masyarakat seluruh Indonesia barangkali ada yang lagi pas kebetulan membutuhkan cara mau pasang saklar atau mau pasang stop kontak nggak tahu caranya bisa lihat di channel YouTube saya Oke kita lanjut ke pengetesan kita balik kita balik semuanya pastikan semua kabel sambungan itu kenceng tidak ada yang kendora sama tangan itu tidak boleh ada yang kendora berbahaya bisa jadi pemicu kebakaran apabila pemasangannya kendora atau kurang kenceng langsung kita pasang lampu di saklar tinggal saklar satu saklar double itu saklarnya ada dua oke sudah siap nah sekalian nanti kita coba kita coba ini nih kabar roll stop kontak yang kita buat tadi ya kita tes nanti dululah ini dulu kita siap ini berarti dulu ini kabarnya saat lagi pemasangan tidak ada listriknya ya kalau bisa untuk instalasi itu jangan sampai ada listriknya nah listriknya harus dimatikan dulu sekarang mau saya hubungkan ke listrik ya untuk uji coba oke sudah ada listriknya ya kita mulai saja ya dari saklar satu saklar tunggal oh nyala mati nyala mati sekarang saklar double saklar seri nyala mati satu lagi nyala nyala kita nyalakan semua tiga tiganya oke kita matikan oke ya untuk pemasangan saklar sudah benar sudah bisa nyala dan bisa mati sekarang kita uji ini ya stop kontak kita uji pakai stop kontak ini nih stop kontak ini kita hubungkan ke stop kontak ini nah nah yang ini kita kasih jigsaw nyala gak jigsaw nya ini jigsaw nya nah oke kita coba pakai ini colokan jigsaw kita hubungkan dengan stop kontak ini ya kabrol yang kita buat tadi colokan jigsaw tetes sekarang oke kicau nya nyala tapi udah oke semua ya cabut lagi dulu dah oke demikian pemirsa eh berbagi ilmu atau cara dari saya pertama cara pembuatan cover roll stop kontak kedua cara pasang MCB ketiga cara pasang stop kontak keempat cara pasang saklar tunggal saklar satu ya ketiga kelima cara pasang saklar double saklar seri ya ya demikian saja dari saya semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan apabila ada permintaan atau pertanyaan tentang cara pasang apa mengenai alat teknik atau alat listrik ya boleh di komen saja di kolom komentar apabila saya bisa atau saya paham nanti saya akan share lagi video video sesuai dengan permintaannya demikian dari saya jangan lupa untuk subscribe ya ke channel saya untuk bisa tau update update dari channel saya dari saya itu saja demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati